Hai semuanya Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di Dapur Karmintol Di video kali ini Dapur Karmintol akan berbagi resep cara menggoreng pisang super simple Ini pisang goreng sederhana yang biasanya dijual di warung-warung Caranya sangat gampang dan mudah banget Nah sebelum kalian mengelakkan video saya pastikan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video resep terbaru dari saya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di Karmintol Kitchen ya Nah jika kalian mau tau gimana cara menggoreng pisang yang super mudah dan simple banget ini Tonton terus di video saya sampai selesai ya Terima kasih Langsung saja saya siapkan 4 buah pisang Ini akan saya kupas dulu Di sini saya menggunakan jenis pisang raja santan Kalian juga bisa menggunakan jenis pisang yang lain ya Sesuai selera kalian masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah pisangnya saya kupas Ini akan saya belah menjadi dua Dalam wadah siapkan tepung terigu Saya gunakan 4 sendok makan kunjung ya Kalian sesuaikan seberapa banyaknya pisang yang akan digoreng Jadi ini kita kira-kira saja seberapa tepungnya Lalu tambahkan vanila Sedikit garam Lalu ini saya tuangi air Nah untuk menuangkan airnya ini Jangan langsung gaya ya Kita kira-kira saja Nanti adonannya akan saya buat kental Kemudian diaduk Biar tercampur rata dan menyatu Jika kurang airnya bisa ditambahkan lagi Nah seperti ini ya Jika airnya kurang bisa ditambahkan lagi Jadi jangan langsung ditambahkan air langsung banyak Terima kasih telah menonton! Kemudian disini juga saya tambahkan sedikit soda kue Aduk sampai tercampur merata Nah adonannya kental seperti ini Lalu diamkan kurang lebih sekitar 1 jam Baru pisangnya digoreng ya Setelah adonan kita diamkan selama 1 jam Pisang siap digoreng Langkah selanjutnya kita panaskan minyaknya dulu ya Panaskan minyak sampai benar-benar panas Jika minyaknya sudah panas Celupkan pisang ke dalam adonan Lalu kita goreng ya Nah kita goreng pisangnya sampai matang Atau sampai kuning kecoklatan Menggoreng pisang seperti ini Caranya sangat gampang dan mudah banget Nah ini tadi adonannya Untuk kulitnya itu Kita buat kental Jadi hasil pisangnya itu Juga montok-montok banget Atau tebel ya Ini tepungnya Kemudian ini sudah matang Lalu kita angkat dan kita tiriskan Kemudian masukkan lagi pisang yang belum digoreng Lakukan hal yang sama Sampai pisangnya tergoreng supaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah pisang gorengnya sudah matang semua Kemudian siap untuk disajikan Nah ini pisang goreng yang biasanya dijual di warung-warung Cara membuat dan menggorengnya sangat gampang banget Resepnya juga sangat praktis Sekarang saya langsung aja akan cicipi ya Gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget Kulitnya crispy Pisangnya manis Dan kulitnya itu ada rasa vanilanya Sangat enak banget teman-teman Terima kasih teman-teman Semoga video saya ini Bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa yang suka dengan video saya Like, komen, dan subscribe Di Karmintel Kitchen ya Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton